Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bertemu dengan saya Di Padligapit Channel Channelnya Orang Banjar Oke guys Pagi ini aku akan berikan Video Mengenai Bagaimana Merawat kucing yang Masih masa Menyusui Nah kita sebagai Pecinta kucing Pastinya kita ingin yang terbaik Dan totalitas ya guys Pernahkah anda Mempunyai Induk yang tidak mau Menyusui anaknya guys Jangan sampai ya guys Kan kasihan Nah itu kan sangat disayangkan tentunya Dan Pasti kalian tidak ingin Berkucing anda Itu kan Tidak mau menyusui anaknya Kan kasihan ya guys Lantas Bagaimana sih Cara kita Agar Kucing-kucing kita itu Mau menyusui Anak-anaknya guys Nih Aku ingin Mau ngasih tau Kepada kalian Beberapa tips-tips Agar Agar Kucing indo itu Apa Mau Menyusui Anak-anaknya Anak-anaknya guys Termasuk Kucing aku ini Si putri ini ya guys Yang memiliki Dua Balita guys Nih Oke kita mulai ya guys Tip yang pertama Hindari Menyentuh Anak kucing Secara langsung Pada saat Dia Sedang Menyusui guys Nih Kita lihat guys Nih kucing putri sedang Tidur ya guys Sambil menyusui Anaknya Jadi saat Aku Vlog ini Aku tidak Menyentuh kucing itu guys Nah Penyebabnya Kenapa guys Karena Kucing tidak Mau menyusui Anaknya Itu Apabila Disentuh oleh Manusia Nah Dalam usia yang Masih sangat kecil Banyak orang Menyerankan Agar Anak kucing itu Tidak disentuh Terlebih dahulu Oleh manusia Nah Semua ini Dengan alasan Agar Supaya Anaknya tersebut Tetap Alami Dan tidak Bercampur Dengan bau-bau Aroma Dari manusia Guys Nah Ketika tangan kita Sudah menyentuh Anak Anak kucing tersebut Nah Otomatis Sang induk Akan mencium Baru-bau Aroma Pada tubuh Anaknya Nah Itu kan Akhirnya Induknya Tidak mau Menyusui lagi Kan kasihan Ya guys Itu tips Yang pertama Yang kedua Jangan beri Parpum Ya guys Kenapa sih Kita tidak boleh Beri parfum Nah Karena Selain tidak boleh disentuh Jangan pula Sekali kita Menggunakan Parpum Untuk menyemprot Ketubuh Anak Si kucing Nah Ini Ada sebagian Orang ya Atau bagi Pecinta Kucing Yang ingin Membuat Kesayangan Mereka Tampil Berbeda Nah Apapun Akan dilakukan Sebagai Bentuk Perawatan Nah Salah satunya Yang sering Dijumpai Yakni Dengan Menyumpurkan Parpum Untuk Menciptakan Aroma Baru Nah Ini Salah Sekali Ya guys Sangat Disalahkan Mengapa Nah Alasannya Karena Kasus Ini Mirip Seperti Pada Poin Yang Pertama Ketika Sang Anak Menimbulkan Aroma Baru Maka Induknya Akan Merasa Bahwa Anaknya Tersebut Bukan Anaknya Tuh Jangan Sampai Ya guys Induk Itu Merasa Anaknya Sendiri Tidak Anaknya Nah Sehingga Jangan Terkejut Jika Induk Meninggalkan Anaknya Aduh Dij Jangan Sampai Putri Meninggalkan Anaknya Dan Kucing Kalian Kan Kasian Kalau Mereka Induknya Meninggalkan Anaknya Karena Alasan Bawa Parpum Usahakan Jangan Membersihkan Apa-apa Selama Masih Dalam Usia Yang Belum Bisa Di Sentuh Oke Yang tips Yang berikutnya Periksa Kesehatan Menggunakan Sarung Tangan Baru Nah Dengan Menggunakan Sarung Tangan Periksalah Keadaan Anak Kucing Apakah Sehat Atau Sedang Sakit Tentu Tanda-tanda Akan Terlihat Misalkan Lebih lemas Dan Pucat Nah Jika Sudah Seperti Ini Masukkan Kedalam Kandang Dan Bawalah Ke Dokter Guys Nah Apa Tujuan 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 Memastikan Kucing Kalian Tidak Sedang Mengidap Penyakit Ya Penyakit Mastitis Nah Mungkin Juga Dengan Alasan Lain Mengapa Kucing Tidak Mau Menyesui Anaknya Nah Misalkan Karena Anak Tersebut Mengidap Penyakit Mastitis Nah Penyakit Mastitis Itu Apa Si Guys Penyakit Mastitis Adalah Gejala Yang Menimbulkan Puting Susu Si Induk Lebih Mengeras Nah Dan Terlihat Kaku Nah Hasilnya Akan Membangkak Ya Guys Dan Sang Induk Akan Meninggalkan Anak Tersebut Aduh Kasian Ya Guys Bagaimana Coba Kebayang Gak Kalaunya Induk Kucing Kalian Itu Meninggalkan Anaknya Dan Tidak Mau Menyusui Anaknya Di Masa Masa Produktif Ya Guys Kasian Banget Ya Guys Nah Poin Selanjutnya Ya Guys Nah Bantu Anak Kucing Menemukan Puting Induk Nah Inilah Tugas Kita Ya Guys Sebagai Owner Entah Bisa Melihat Atau Tidak Maka Tugas Kita Itu Bantulah Anak Kucing Untuk Menemukan Puting Susu Induk Anak Kucing Yang Terlahir Dengan Masalah Penglihatan Akan Terlihat Kesulitan Mencari Susu Induk Memang Tidak Bisa Diprediksi Apakah Indukan Kucing Bisa Menerima Dengan Sepenuh Hati Jika Jika Melihat Anak Anak Mengalami Cacat Fisik Nah Ini Adalah Kasus Yang Terjadi Pada Kucing Aku Guys Ini Si putri Ini Cacat Fisik Guys Namun Anaknya Tidak Cacat Alhamdulillah Ya Guys Sehat Tetapi Hal Inilah Yang Sering Terjadi Dimana Indukan Meninggalkan Saanak Lantaran Cacat Seperti Tidak Bisa Membuka Matanya Untungnya Kucing Aku Ini Walaupun Putri Ini Cacat Mata Namun Anaknya Alhamdulillah Tidak Cacat Bahkan Cantik Dan Cakep Kulitnya Bersih Lihat Sendiri Bersih Bersih Anak Kucing Yang Mengalami Kebutaan Akan Kesulitan Mencari Susu Dari Sang Induk Hal Ini Sang Mudah Dirasakan Oleh Induk Dan Membuat Induka Meninggalkan Anaknya Tuh Kasian Ya Poin Yang Berikutnya Ada Masalah Genetik Masalah Genetik Ini Bisa Menjadi Pemicu Bagi Sang Induk Untuk Tidak Menyusui Anaknya Nah Hal Ini Dikarenakan Sang Induk Tidak Menyusui Anaknya Dan Meninggalkannya Masalah Genetik Yang Dimaksud Itu Datang Sejak Lahir Seperti Keadaan Tubuh Yang Berbeda Dari Yang Lain Seperti Kurus Dan Lemas Nah Cara Mengatasinya Bagaimana Guys Nah Cara Mengatasinya Itu Dengan Menjaga Sang Induk Agar Pada Saat Menyusui Bisa Memasti Kita Kita Bisa Memastikan Anaknya Yang Sedang Mengalami Faktor Genetik Itu Bisa Mendapatkan Jatah Susu Guys Nah Minimal Dengan Keberadaan Kita Bisa Membantu Anak Kucing Tersebut Agar Si Induk Mau Menyusui Anak Tersebut Yang Kelainan Genetik Tersebut Ya Guys Yang Berikutnya Guys Kita Beri Vaksin Guys Bagaimana Cara Kita Beri Vaksin Nah Vaksin Ini Diberikan Kepada Anak Kucing Ya Guys Untuk Memastikan Kesehatannya Tetapi Jangan Lupa Untuk Selalu Menggunakan Sarung Tangan Guys Untuk Menyentuh Atau Menggendongnya Anak Kucing Yang Tengah Sakit Memang Kebanyakan Akan Terabaikan Oleh Induk Dimukinkan Karena Sang Induk Tidak Bisa Menular Maksudnya Sang Induk Takut Menularkan Pada Anak Yang Lainnya Nah Contoh Kasus Ini Seperti Ini Sudah Sering Banyak Terjadi Ya Guys Nah